Ini khawarit gak tanggung-tanggung saudara Bukan hanya mencajimaki Sayyidina Ali Bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali Mereka kafirkan Depan Sayyidina Ali mereka kafirkan Sayyidina Ali itu kafir kata mereka Bukan hanya sampai mengkafirkan Bahkan mereka menghalalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan Sayyidina Ali kita mau sama mereka Sayyidina Ali dengar Bagaimana mereka mencajimaki Sayyidina Ali Mengkafirkan Sayyidina Ali Menghalalkan darah Sayyidina Ali Kemudian Sayyidina Ali ditanya Oleh para sahabatnya Bagaimana nih mereka hukumnya Apa mereka kafir? Apa mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum ikhwanuna bagau alaina Subhanallah Mereka saudara kita Cuma mereka membangkang kepada kita Subhanallah Jawaban yang penuh adab Jawaban yang penuh akhlak Jawaban saudara yang penuh tata kerama Luar biasa Saya mau tanya Jujur Kalau anda di zaman sekarang Ketemu orang depan muka anda Mengatakan Muka fir Lu boleh juga Kira-kira bagaimana anda bilang Anda ditanya Orang lu gimana Ngafirin lagi Ketika Lu yang kafir Kan begitu Dia udah ngafirin kita Ngalalin darah kita Saudara Tidak Tidak Sayyidina Ali Nga mengatakan Mereka kafir Tidak Bahkan Sayyidina Ali Mengatakan kepada mereka Kami tidak larang Kalian sholat di masjid kami Kami tidak larang Kalian berkumpul Dengan kami Dan kami tidak akan Angkat senjata Kepada kalian Selama kalian Tidak angkat senjata Kepada kami Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Arsala Rasulahu Rahmatan lil'alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi Ja'ala nabiyehu Khataman nabiya Alhamdulillah 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 Allah Wa malaykatahu Yusalluna Ala an-Nabi Ya ayyuhal hadina Amanu Sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli wasallim wabarik alih wa ala alihi wa ashabih ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah ahibai l-kiram usikum jamia wa nafsi bitaqwa Allah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fanasallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqib wa yaja'alana minal mutaqib wa yudakhilana jannatahu jannatan na'im bihaqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin indagabarallahu minna wa minkum fatakabbal ya karim fadilatul habaib ashurafa wal mashayikh al-fudolat wal ulama' al-a'izzak wa jami'il hadirin al-ahibai rahimakumullah satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan tersendiri yang pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa berkumpul dengan para habaib para masyayikh para alim ulama' para kiai para pemuda segenap jamaah daripada masjid serang yang kita cintai ini dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus salam penghormatan kita sampaikan kepada orang-orang tua kita disini berkhusus kepada Habib Najib Al-Haddad Hafidhullah ta'ala wa ra'ah dan sahabat kami terkinta pengurus daripada masjid ini Al-Habib Abdul Rahman Al-Haddad Hafidhullah ta'ala wa ra'ah dan juga kepada semua habaib, semua masyayikh, semua ulama' Hafidhullah ta'ala wa ra'ahum fa matalallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alam ahibahil kiram pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin pada umumnya bahwa agama yang kita peluk yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad salallahu alaihi wa salam merupakan agama yang penuh rahmat karena memang tidaklah diutus kita punya Nabi alaihi salatu wa salam melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam wallahu subhanahu wa ta'ala kata Allah tidaklah kami utus engkau wahai Rasul illa melainkan rahmatan sebagai rahmat lil'alamin makna alamin masiwallah jadi apa saja selain Allah semua makhluk yang ada di alam semesta ini yang dikiptakan oleh Allah semua masuk dalam makna alamin jadi kalau Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam berarti Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk malaikatnya untuk manusianya untuk tumbuhannya untuk hewannya tidak peduli apakah manusia yang beriman bahkan yang kafir sekalipun rahmatan lil'alamin artinya kalau Nabi diutus sebagai rahmat untuk semesta alam berarti syariat yang dibawa oleh beliau ajaran yang beliau bawa hukum dan aturan hidup yang beliau ajarkan kepada kita semua kalau dijalankan dengan benar kalau dijalankan dengan baik sesuai aturan Allah dan Rasulullah s.a.w. miskaya syariat itu akan menebar rahmat ke semesta alam jangankan manusia hewan dan tumbuhan pun tidak akan pernah terzalimi jadi kalau sekarang banyak tumbuhan terzalimi hewan terzalimi kenapa? karena syariat Nabi yang tidak ditegakkan nah karena itu secara lebih khusus lagi saya ingin mengajak bahwa golongan umat Islam yang selama ini dari dulu sampai hari ini salafan wa khalafan yang selalu menjaga nilai-nilai rahmat yang diajarkan Islam tidak lain dan tidak bukan adalah kalangan ahlus sunnah wal jamaah karena ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan madhaban wasatan madhab pertengahan madhaban mu'tadilan madhab yang penuh keseimbangan tidak sampai di situ ahlus sunnah wal jamaah merupakan madhabul mahabbah madhab cinta kenapa? karena madhab ahlus sunnah sejak awal sampai hari ini dan sampai hari kiamat selalu pemikirannya keputusan dan sikapnya berdiri atas dasar cinta karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak ayo mari kita lihat bagaimana ahlus sunnah wal jamaah ini bisa menjadi disebut madhab cinta yang pertama ahlus sunnah ini merupakan satu madhab yang menjunjung tinggi hubullah warasulih cinta kepada Allah dan rasulnya yang kedua hubbul al wal ashab cinta kepada keluarga nabi dan para sahabatnya yang ketiga hubbul ulama wal umaruh berdiri atas dasar cinta kepada para ulama maupun para pemimpin umaruh selama mereka berjalan di jalan Allah dan rasulnya yang ketiga sudara hubbul usrah wal ummah diajarkan untuk cinta kepada keluarga dan cinta kepada segenap umat islam bahkan yang kelima hubbul alam wal insaniyah ahlus sunnah wal jamaah berdiri atas dasar cinta kepada alam dan cinta kepada kemanusiaan mari kita urai satu persatu sudara kita mulai dari yang pertama hubbul Allah wa rasuli Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Kerim faqala ta'ala kul in kuntum tuhibbun Allah faddabi'uni yuhbib kumullah luar biasa ini firman sudara Allah nyatakan kepada nabinya kul katakan hai nabi katakan hai rasul katakan kepada kau punya umat in kuntum tuhibbun Allah hei umat islam jika kamu sungguh-sungguh betul-betul benar-benar cinta kepada Allah faddabi'uni maka ikutilah aku maksudnya ikuti nabi sudara yuhbib yuhbib kumullah niskaya Allah pasti akan mengkintai kamu sekalian artinya sudara siapa yang mengaku cinta kepada Allah wajib untuk ikut dan patuh kepada aturan nabi jangan naku cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut kepada Rasulullah s.a.w. kenapa karena ikut kepada Rasulullah merupakan bukti otentik kalau seseorang itu cinta kepada Allah jadi cinta kepada Allah bukan sekedar di mulut saya cinta Allah tidak cukup sudara tapi buktikan dengan ikut nabi begitu dia buktikan amaliyahnya sehari-hari dia ikut ajaran nabinya itulah bukti otentik bukti original bukti yang tidak bisa dipungkiri kalau yang bersangkutan cinta kepada Allah s.w.t. tidak sampai disitu bahkan ikut kepada nabi merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah karena dalam ayat tadi Allah menyatakan yuhbib kumullah kalau kamu sudah ikut nabi sudah ikuti ajaran nabi yuhbib kumullah miskaya Allah pasti cinta kepada kamu jangan mimpi Allah cinta kepada kita jangan mimpi kita mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak ikut nabi sallallahu adaihi wa sallam jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ikut nabi adalah bukti cinta kepada Allah pada saat yang sama ikut nabi adalah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah jadi kalau kita cerita cinta Allah cinta nabi ya jalan jadi cinta kepada nabi pun bukan hanya sekedar kita bersolawat cinta kepada nabi pun bukan hanya sekedar kita mengatakan cinta cinta kepada nabi pun harus dibuktikan kita melaksanakan segala perintahnya kita tinggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan rida Allah kenapa ini saya tekankan di awal kiramah ini karena maaf di zaman sekarang ini masih banyak orang islam kalau dikasih tahu hukum kemudian dikasih dalil dari hadis nabi dia enggak puas sudah dia ngotot minta dalil dari al-quran jadi kalau enggak ada dalil dari al-quran seolah-olah dia laman terima sudah dikasih tahu ini dalilnya dari hadis nabi dari perbuatan nabi dari ucapan nabi sudah dia enggak puas tetap ngotototkan di al-quran tidak ada kan dalam al-quran enggak ada ayatnya dia lupa saudara bahwa sumber hukum islam itu tidak hanya terbatas kepada al-quran saja justru sumber hukum utama setelah al-quran adalah sunnah hadis nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa karena nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan isi kandungan al-quran Allah menyatakan dalam al-quran faqala ta'ala kami telah turunkan kepada engkau ya rasul hey nabi al-quran al-quran untuk menjelaskan isi kandungan al-quran mustahil kita bisa memahami isi kandungan al-quran secara sempurna baik dan benar kalau kita tidak berpegang teguh kepada hadis nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa banyak ayat al-quran yang mujmalah ayat al-quran yang dikara tentang suatu hukum secara global seperti Allah menyatakan dirikanlah sholat tapi Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya sholat tidak ada dalam al-quran yang menceritakan sholat itu diawali dengan takbiratul ikhram yang diikuti dengan niat saudara kemudian dilanjutkan dengan doa istitah membaca suratul fatihah kemudian membaca sebagian surat daripada al-quran ada ruku ada etidal ada sujud ada duduk ada yaitu daripada tumak minah dan lain sebagainya tidak ada dalam al-quran lalu kalau Allah perintahkan tegakkanlah sholat bagaimana cara kita sholat kalau kita tidak berpegang kepada hadis nabi maka itu peranan nabi kata Allah engkau punya tugas ya rasulullah ya habibullah ya nabi untuk kau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka makanya tentang sholat nabi kumpulkan sahabatnya apa kata beliau sholat kamar 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 aytum muni usoli hei para sahabat hei umat islam sholat kamu sekalian kamar aytum muni usoli sebagaimana kamu melihat aku sholat dari nabi yang ngajarin ada takbiratul ikhram ada ruku ada sujud sudara nabi yang jelaskan kalau kita terus tidak mau berpegang kepada hadis hanya berpegang kepada al-quran saja bagaimana cara kita menafsirkan ayat tadi sudara nah ini sengaja saya tekankan khususnya kepada kaulah muda kalau kita bicara hukum sudah dikasih dalil dari hadis sahih dari nabi cukup walaupun di al-quran tidak ada cukup itu sebagai dalil sudara karena apa yang diucapkan oleh nabi tidak datang dari hawa nafsunya itu semata-mata merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya tidaklah sekali-kali Rasulullah s.a.w mengutapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya tidak tapi apa yang beliau ucapkan adalah semata-mata merupakan wahyu Allah yang diwahyukan oleh Allah kepadanya jadi kalau kita bicara hukum sudah dikasih dalil dari hadis walaupun dalil tidak ada dalam al-quran cukup kafa karena hadis adalah sumber hukum kedua setelah al-quranul ada lagi di dalam al-quran ayat-ayat yang mutlakah ayat-ayat yang bicara hukum tapi tidak ada penjelasan tentang batasannya saudara seperti Allah berfirman dalam al-quranul karim faqala ta'ala wa sariq wa sariqotu faktau aidiahuma pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan mereka ya pencuri harus dipotong tangan tapi Allah tidak jelaskan yang dipotong tangan yang mana yang dipotong itu batas tangannya sampai mana apakah jarinya saja apa sampai pergelangan tangan apa sampai siku apa sampai ketia tidak ada penjelasannya saudara lalu bagaimana kita mau jalankan hukum tersebut kalau kita tidak tahu batasannya disitulah tugas nabi disitulah tugas nabi jelaskan kepada umat islam bagaimana cara melaksanakan hukum tersebut oh ternyata yang dipotong untuk pencurian pertama kali tangan kanannya dari batas pergelangan tangan dari mana kita tahu dari penjelasan dan amal perbuatan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai di situ saudara berapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang amah umum umum kalau kita jadikan sembarangan sebagai dalil bisa rusak syariat ini saudara seperti firman Allah dalam Al-Quran Al-Qur'an faqala ta'ala qulman harrama zinatallah allati akhrajali ibadih Allah menyatakan katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja maka semua perhiasan untuk semua umat Islam laki maupun perempuan halal tidak ada yang haram saudara Allah yang menyatakan qulman harrama zinatallah alati akhrajali ibadih ini ayat namanya ayat umum kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja saudara perhiasan apa saja termasuk emas dan sutra bagi perempuan bagi laki-laki halal tapi suatu ketika Nabi kasih tahu kepada para sahabat Nabi pegang di tangan kanannya emas Nabi pegang di tangan kirinya sutra kemudian Nabi mengatakan alaihissalat wassalam hadhani haramani li dhukuri umati kedua benda ini kedua barang ini emas dan sutra haram bagi kaum laki-laki umatku subhanallah dari situ kita tahu ternyata ayat tadi sifatnya umum semua perhiasan halal kecuali siapa yang mengecualikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam kalau kita tidak berpegang kepada hadis kalau kita tidak ikut Nabi kalau kita tidak patuh Nabi kalau kita tidak taat Nabi maka pengecualian tadi hilang dari benak kita sudara betapa berbahayanya rusak syariat Islam kalau umat Islam hanya berpegang kepada Al-Quran tapi gak mau berpegang kepada penjelasan Nabi nya padahal Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wassalam adalah manusia yang paling paham paling mengerti akan isi makna kandungan Al-Quranul Karim tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini di alam semesta ini yang lebih paham yang lebih mengerti apa maksud isi kandungan Al-Quran yang lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi ayat-ayat semacam itu dalam Al-Quran banyak saudara gak sampai disitu saudara kadang-kadang dalam Al-Quran ada suatu hukum yang gak berlaku lagi kita gak bakal tahu kalau kita gak lihat penjelasan Nabi lihat dalam surat Al-Baqarah ada ayat wasiat saudara Allah kasih tahu umat Islam ini ayat wasiat dimana diwajibkan orang beriman untuk menulis wasiat kalau dia punya harta wajib dia tulis wasiat untuk kedua orang tua untuk kerabat dia saudara wajib kalau disebut wajib berarti kalau gak dilaksanakan berdosa saudara tapi kemudian turun surat An-Nisa ayat 11 dan 12 Allah ringgikan bagian ahli waris berapa untuk anak berapa untuk ibu berapa untuk ayah kapan ibu dapat seperenam kapan ibu dapat sepertiga kapan itu anak perempuan dapat dua per tiga kapan dapat setengah kapan dia dapat separoh daripada saudara laki-lakinya saudara Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 di ayat ke-13 Allah nyatakan tilkah hududullah itu adalah ketetapan Allah hukum Allah yang tidak boleh dilanggar ini ayat waris kalau kita gak pegang hadis nanti kita bingung yang mana yang mesti dilaksanakan wasiatnya wajib warisnya wajib saudara dua-duanya ayat Al-Quran Nabi datang untuk menjelaskan Nabi kasih tahu kepada para sahabatnya la wasiat tali waris tidak ada wasiat untuk ahli waris illa kecuali berida'il warzah kecuali dengan keregoan para ahli waris dari sini kita tahu oh kalau gitu ayat wasiat sudah batal kewajibannya saudara dari mana kita tahu batal Nabi yang jelaskan saudara betapa berbahaya kita mau bicara hukum menggali daripada Al-Quranul Karim kalau kita tidak melihat penjelasan Nabi nanti ayat-ayat yang sudah batal kita berlakukan lagi saudara rusak syariat ini itulah peranan Nabi makanya ahlu sunnah wal jamaah menjunjung tinggi hubullah warasulih cinta kepada Allah dan rasulnya dalam arti kata wajib kita berpegang kepada aturan Allah yang dituangkan dalam Al-Quranul Karim dan aturan Nabi yang dituangkan di dalam hadisnya saudara makanya kalau ada kelompok ngaku ahlu sunnah tapi gak mau pakai hadis Nabi bohong di ahlu sunnah saudara ada orang ngaku ahlu sunnah tapi dia gak mau pakai hadis Nabi kita untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran dusta nah itu kiri pertama ahlu sunnah wal jamaah saudara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah kiri utama kalau gak punya kiri ini dia bukan ahlu sunnah saudara walaupun dia teriak-teriak seantero dunia saya ahlu sunnah walaupun dia sumpah berjuta kali dunia Allah wallahi tallahi waimullah saya ahlu sunnah tapi mana kalau dia sudah singkirkan sunnah Nabi hadis Nabi di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran dia dusta dia bohong dia bukan ahlu sunnah wal jamaah saudara nah itu yang pertama makanya hati-hati saudara di kita punya negeri masih banyak kelompok ini kelompok yang menolak hadis Nabi sunnah Nabi alasannya cukup Al-Quran saja jadi imam kami itu bukan tuntunan daripada A-Immah kita itu bukan tuntunan imam-imam kita salaf kita ajdat kita bukan nah inilah yang pertama yang ingin saya sampaikan saudara bahwa ahlu sunnah menjunjung tinggi cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam arti siap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya karena perintah Allah dan Rasulnya menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan oh gak sampai disitu peran as-sunnah saudara kadang-kadang terjadi ada kalimat yang muskil dalam Al-Quran jangankan kita yang lahir gauh dari negeri Arab yang kadang-kadang baru belajar Arab sehari dua hari kadang-kadang ada sahabat lahir di samping Nabi belajar dengan Nabi mereka sendiri gak paham artinya saudara akhirnya mereka bertanya kepada Nabi ini terjadi berkenaan dengan ayat yang menceritakan saudara dimana Allah membolehkan kepada orang beriman untuk makan dan minum di malam hari bulan Ramadan Allah nyatakan Allah nyatakan apa orang beriman makan minum di malam hari bulan Ramadan makan minum sampai jelas bagi kamu sekalian benang putih dari benang hitam daripada pagi hari kalau benang putih dan benang hitam sudah jelas bagi kamu maka mulailah kamu berpuasa sampai malam saudara begitu ayat ini turun ada seorang sahabat berusaha untuk menafsirkan sendiri pulang ke rumah kemudian dia ambil gulungan benang putih dia ambil segulung benang hitam dia taruh di bawah bantalnya saudara dia tidur malam bangun sahur setelah sahur dia mau tahu ini sudah masuk waktu puasa belum ini sudah masuk waktu puasa belum bagaimana cara tahunya ayat Al-Quran kan bilang sampai jelas bagi kamu benang hitam dan benang putih dia buka bantalnya dilihat benang hitam benang putih digelap dua-duanya tetap gak kelihatan diterang ya memang yang manapun bisa kelihatan dia gak paham maksudnya apa saudara ini sahabat belajar dengan nabi besok paginya dia bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya kepada nabi saudara begitu dia cerita ya rasulullah aku simpan benang hitam benang putih di bawah bantal ya rasulullah nabi senyum nabi ketawa saudara apa kata nabi bukan itu maksudnya al-khaitul abiyat yang dimaksud benang putih adalah bayadun nahar terangnya cahaya siang dan yang dimaksud dengan al-khaitul aswat benang hitam adalah sawadun leil kegelapan malam jadi pagi hari saudara kalau yang belajar ilmu falak pagi hari coba lihat di ufuk sebelah timur saudara tapi jangan ada halangan ufuknya kakrawala terbuka itu kalau gelapnya malam dengan terangnya pagi masih saling mendominasi ntar kelihatan gelap ntar sedikit kelihatan terang ntar gelap lagi itu namanya fajr khatib itu fajar bohong belum subuh tapi begitu yang gelap yang terang sudah tidak saling mendominasi kalau diperhatikan dengan teliti seolah-olah disana ada satu garis memanjang yang memisahkan antara terangnya siang dengan gelapnya malam itulah itulah yang disebut al-fajr sodik itu disebut fajar betul itulah awal masuk subuh itulah awal kita berpuasa jadi ini sahabat diterangin sama nabi begitu baru dia paham luar biasa artinya berarti saudara peran nabi di samping merincikan hukum yang masih global memberikan batasan kepada hukum yang masih mutlak memberikan penjelasan tentang adanya penghususan dari hukum yang umum dan memberikan penjelasan tentang terjadinya pembatalan hukum juga menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami oleh bangsa Arab saudara alhamdulillah gak sampai disitu yang terakhir dari bagian nomor satu ini saudara bahwa peran nabi diantaranya adalah insya akan menjadi datin sekataan hal quran membangun hukum baru yang belum disebutkan dalam al quran saudara di quran gak ada seperti apa seperti soal akikah gak ada dalam al quran kurban ada akikah gak ada saudara atau seperti soal hitan anak perempuan di quran gak ada atau seperti zakat fitrah zakat ada zakat mal ada zakat perkebunan ada zakat mas ada zakat fitrah gak ada dalam al quran saudara lalu dari mana kita bisa tahu hukumnya nabi yang menerangkan kepada umatnya jadi salah satu peranan nabi adalah memberikan penjelasan hukum yang belum ada di dalam al quran yang ke-6 ini banyak sekali saudara itulah yang tadi saya sebutkan kalau nanya hukum kepada kiai nanya hukum kepada habib nanya hukum kepada syekh nanya hukum kepada ulama dikasih dalil hadis walaupun tidak ada dalam al quran selama hadis itu sahih cukup itu merupakan dalil hukum buat kita semua sudah kira-kira jelas tidak alhamdulillah nah ini kiri ahlu sunnah yang pertama hukumullah warasuli gak ada tawar menawak pokoknya kalau udah Allah memerintahkan apa saja kerjain kalau udah nabi yang memerintahkan apa saja kerjain kalau Allah sudah larang apa saja jauhkan kalau nabi sudah larang apa saja setop jangan dikerjakan Allah menyatakan dalam al quranul karim faqala ta'ala wa ma'atakum rasuluh fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu apa saja yang nabi berikan kepada kalian fakhuduh ambil amalkan wa manahakum anhu fantahu dan apa saja yang nabi larang setop jangan dikerjakan saudara alhamdulillah selamat datang kepada habib alwi ba'agil dari ketapang madura mudah-mudahan kehadiran beliau dengan rombongan akan semakin banyak rahmat dan barakah yang Allah turunkan kepada kita semua amin ya rabbal alamin yang kedua ahlus sunnah wal jama'ah adalah madhab mahab madhab cinta cinta kepada siapa yang kedua adalah hubbul al wal ashab cinta kepada keluarga nabi dan cinta kepada para sahabat nabi ini gak gak ada kompromi ini saudara wah ada orang ngaku-ngaku ahlus sunnah bengki keluarga nabi dari mana datangnya ahlus sunnah ahlus sunnah wal jama'ah sebakat wajib cinta kepada ahlus nabi dan cinta kepada para sahabat nabi saudara wajib kita mulai soal cinta kepada keluarga nabi setelah itu kita lanjutkan kepada cinta kepada para sahabat nabi saudara alaihissoratu wassalam cinta kepada keluarga nabi adalah tuntutan Allah dalam al-quranul karim Allah yang menyatakan kepada nabi faqala ta'ala kal la as'alukum alaihi ajrah illal mawaddat fil qurba katakan hai muhammad katakan hai nabi katakan hai rasul katakan kepada kau punya ummat la as'alukum alaihi ajrah aku tidak meminta upah apapun kepada kalian atas segala geribaya jasaku mengajarkan kepada kalian berbagai macam ajaran illah melainkan almawadda cinta kasih fil qurba di dalam aku punya keluarga gak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlus sunnah cinta keluarga nabi adalah wajib makanya sayyiduna abu bakar siddiq radiyallahu anhu apa beliau menyatakan urqubu muhammadan fi ahli bayti ini ucapan sayyiduna abu bakar saudara ada dalam sahibu khari sayyiduna abu bakar mengingatkan ummat setelah wafatnya nabi takkala beliau menjadi khalifah beliau katakan urqubu muhammadan fi ahli bayti jagalah kehormatan nabi muhammad dengan menjaga keluarganya masya Allah makanya kalau ada cerita-cerita yang bilang sayyiduna abu bakar benci sama keluarga nabi bohong semua saudara kalau ada cerita-cerita yang bilang sayyiduna abu bakar siddiq bermusuhan dengan keluarga nabi dusta saudara sayyiduna abu bakar siddiq radiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat mencintai keluarga nabi kenapa karena beliau tahu itu perintah Allah itu perintah nabi dan sayyiduna abu bakar siddiq radiyallahu anhu tidak akan pernah bergeser yaitu daripada tetap mematuhi perintah Allah dan rasulnya Alhamdulillah nah karena itu saudara saya ingatkan sekali lagi bahwa kita harus jaga akhlak kita kepada para keluarga nabi wabil khusus kepada sayyidina ali kepada sisi fatimah sahra kepada sayyidina hasan kepada sayyidina hussein ini mereka adalah keluarga yang sangat dikintai oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kalau di luar sana ada yang coba-coba mengatakan sayyidina ali begini sayyidina ali begitu fatimah sahra begini fatimah sahra begitu sayyidina hasan begini sayyidina hasan begitu dia kira-kira dengan tidak punya adab kepada keluarga nabi dusta kalau dia ahlu sunnah wal jamaah sudah walaupun dia bersumpah dia ahlu sunnah wal jamaah walaupun dia bersumpah demi Allah berjuta kali kalau dia ahlu sunnah wal jamaah tapi manakala dia memusuki keluarga nabi membenci keluarga nabi tidak menghormati keluarga nabi dia bukan ahlu sunnah makanya jangan kita dipecah belah sudara mencintai keluarga nabi sampai hari kiamat merupakan kewajiban agama apalagi nabi mengatakan aku ingatkan kamu sekalian hei umatku jaga aku punya keluarga nah karena itu sudara kalau kita sudah tahu begitu ayo mari kita jaga cinta kita kepada keluarga nabi insya Allah begitu juga cinta kepada sahabat nabi sudara apalagi muhajirin dan ansur yang Allah nyatakan dalam Al-Quran subhanallah Allah yang nyatakan dalam Al-Quran dan mereka mereka yang pertama pertama masuk Islam ikut nabi dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansur dan mereka mereka yang mengikuti muhajirin dan ansur dengan kebaikan apa dinyatakan Allah radiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka wa radu'an dan mereka juga ridho kepada Allah ini yang menyatakan radiyallahu anhum bukan manusia sudara Allah jadi jadi kalau kita sebut sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhum sayyidina Umar Ibtul Khattab radiyallahu anhum sayyidina Uthman Ibn Affan radiyallahu anhum sayyidina Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhum ini bukan bid'ah sudara Allah yang menyatakan dalam Al-Quran jadi kita mengikuti apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran Allah yang menyatakan Allah ridho dengan muhajirin Allah ridho kepada ansur kalau Allah ridho kepada mereka maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita juga wajib ridho kepada mereka sudara Alhamdulillah jadi hati-hati sudara hati-hati ini zaman penufitan penufitan banyak orang-orang yang tidak punya malu sekarang ini sudara menceritakan tentang keluarga Nabi menceritakan tentang istri Nabi menceritakan tentang sahabat Nabi sudara betul para sahabat Nabi tidak maksum betul keluarga Nabi juga tidak maksum betul muhajirin dan ansur tidak maksum betul mereka juga manusia yang punya kesalahan tapi kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan kita ridho yang mereka dapatkan dari Allah untuk mereka tidak sama dengan apa yang kita dapatkan dari Allah jasa-jasa mereka saat memperjuangkan Islam bersama Nabi tidak akan pernah bisa kita tandingi sudara dan hati-hati sudara satu hal saja ingin saya ingatkan bahwa para sahabat Nabi adalah naqlatul Quran wa sunnah mereka itu adalah pembawa penyampai penukil Al-Quran dan sunnah kepada kita bagaimana itu Al-Quran dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat bagaimana itu hadis dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat nah sekarang ada orang mentadrih Nabi gak bisa meragukan kebenaran sabda Nabi gak bisa tapi bagaimana karanya supaya sabda Nabi itu diragukan ragukanlah para sahabatnya ini yang berbahaya sudara jadi kalau sudah sahabat Nabi kita tidak percaya kita curigai lalu bagaimana dengan Al-Quran dan hadis yang dari Nabi kepada kita lewat mereka kalau para sahabat Nabi tidak bisa diperkaya kalau para sahabat Nabi patut dicurigai kalau para sahabat Nabi tidak jujur dan amanat berarti Al-Quran dan hadis yang sampai kita perlu kecurigaan sudara hati-hati hati-hati sudara ya mereka pun tidak salah tapi kesalahan mereka bukan untuk kita pergunjingkan berbahaya ya betul mereka pun salah tapi kesalahan mereka bukan untuk kita besar-besarkan berbahaya nanti kalau sahabat Nabi sudah tidak diperkaya kalau umat Islam sudah seenaknya semau-mau bicara tentang sahabat Nabi mengkaji-maki sahabat Nabi lalu siapa yang bisa diperkaya menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita Al-Quran dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat hadis dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat karena itu sudara ulama mengamanatkan kepada kita hati-hati bicara tentang para sahabat Nabi hati-hati bukan kita tidak boleh mengkaji sejarah boleh sejarah harus dikaji sejarah harus digali bukan tidak boleh kita tahu tentang kesalahan ikhtihad mereka boleh tapi kesalahan ikhtihad sebagaimana kita ketahui saudara seorang mungkin akit bila berikhtihad salah dia masih tetap dapat pahla satu kalau benar dia dapat pahla dua tanamkan husnuzon kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya jadi jangan kita membangun madhab atas dasar su'uzon jangan kita mendirikan madhab atas dasar curiga atas dasar buhut hikir benci iri danki madhab ahlus sunnah berdiri atas dasar cinta saudara cinta kepada Allah dan Rasulnya cinta kepada keluarga Nabi dan arah sahabatnya Alhamdulillah tidak ada kita tidak diajarkan untuk membangun madhab kita atas dasar benci iri danki takjimaki saudara tidak tidak ada nah untuk itu mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ketika berhadapan dengan kalangan khawarij ini khawarij tidak tanggung-tanggung saudara bukan hanya minta jimaki Sayyidina Ali bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali mereka kafirkan depan Sayyidina Ali mereka kafirkan Sayyidina Ali itu kafir kata mereka bukan hanya sampai mengkafirkan bahkan mereka menghalalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan saudara Sayyidina Ali kita mau sama mereka Sayyidina Ali dengar bagaimana mereka menjaki-maki Sayyidina Ali mengkafirkan Sayyidina Ali menghalalkan darah Sayyidina Ali Kemudian Sayyidina Ali ditanya Oleh para sahabatnya Bagaimana nih mereka hukumnya Apa mereka kafir Apa mereka munafik Apa jawab Sayyidina Ali Hum ikhwanuna bagau alaina Subhanallah Mereka saudara kita Cuma mereka membangkan kepada kita Subhanallah jawaban yang penuh adab Jawaban yang penuh akhlak Jawaban sudara yang penuh tata krama Luar biasa Saya mau tanya jujur Kalau anda di zaman sekarang ketemu orang Depan muka anda mengatakan Lu kafir Lu boleh Kira-kira bagaimana anda bilang Anda ditanya itu orang bagaimana ngafirin lagi Lu yang kafir Kan begitu Dia udah ngafirin kita Ngalarin darah kita Sudara Enggak Sayyidina Ali gak mengatakan Mereka kafir Tidak Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kepada mereka Kami tidak larang Kalian sholat di masjid kami Kami tidak larang Kalian berkumpul dengan kami Dan kami tidak akan angkat senjata kepada kalian Selama kalian tidak angkat senjata kepada kami Subhanallah Makanya khawarik gak pernah diperangi oleh Sayyidina Ali Kecuali setelah mereka angkat senjata Sudara Begitu mereka angkat senjata Begitu mereka mengganggu orang-orang beriman Begitu mereka seenaknya membunuh kaum muslimin Diberangi oleh Sayyidina Ali Sudara Saat mereka belum angkat senjata Diajak dialog oleh Sayyidina Ali Kenapa kalian kafirkan aku Diajak dialog Enggak sampai disitu Sayyidina Ali kirim Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas Datang Ketemu Sama orang-orang khawarik Ajak mereka dialog Ribuan orang khawarik Taubat di tangan Abdullah ibn Abbas Sudara Kembali ke jalan Allah Nah ini sikap-sikap semacam ini Sikap-sikap terpuji Yang perlu untuk kita Suburkan dalam kehidupan kita Di zaman sekarang ini Sudara Insya Allah Jadi para sahabat Nabi ini luar biasa Mereka orang-orang mulia Udah gak usah kita cerita Memperguntingkan mereka Kalaupun mereka punya kesalahan Sudara Allah nanti gak tanya kita Eh sudara nanti dikubur Kita gak ditanya Apa kesalahan Abu Bakar Enggak ada Kita gak ditanya Apa kesalahan Ali Enggak ada sudara Enggak ada La tus'alun amma Ya malun sudara Engkau tidak akan ditanya Tentang apa yang mereka perbuat Tilka ummatun qadhalat Lahamakasabat Walakumakasabtu Nah jadi ini akhlak Ini akhlak daripada Ahlus sunnah Waljama'ah Jadi ahlus sunnah tuh Ahlaknya luar biasa Enggak mau subarangan Makan kaki maki sahabat Memperguntingkan sahabat Gak ada sudara Akhlak kita jaga Nah di jaman sekarang ini kan jadi fitnah Apalagi ini jaman twitter Jaman facebook Itu kalau udah di twitter Di facebook Inna lillahi wa inna ilahi roja'um Seenak-enaknya orang Ada yang mengkaki maki Siti Aisyah Ada yang mengkaki maki Siti Hafsah Emang mereka pikir Siapa sudara Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Adalah salah satu Daripada istri Nabi yang tercinta Daripada Kalau ada yang mengatakan Sahabat Nabi jelek Istri Nabi jelek Berarti mengatakan Nabi kita Istrinya jelek Berarti mengatakan Nabi gak becus Pilih istri Masya Allah Apa kita lebih hebat dari Nabi Alaihissalatu wassalam Allah tidak akan biarkan Kalau ada perempuan Perempuan tidak benar Berdiri di sisi Nabi Sudara Jadi kalau kita katakan Sahabat Nabi Yang A Yang B Yang C Yang D Ini semua rusak Berarti Nabi sahabatnya Orang rusak Berarti Nabi gak becus Pilih teman Saya mau tanya semua Yang ada disini Nabi kita mulia tidak Nabi mampu tidak Pilih istri Nabi mampu tidak Pilih sahabat Nabi bisa membedakan Orang baik Dan orang jahat Tidak Takbir Saluh alam Nabi Hati-hati Sudara Hati-hati Kalau anda punya kritik Terhadap satu dua sahabat Bukan gak boleh Bukan Tapi sampaikan kritik itu Dengan ilmu Dengan adab Dengan argumentasi Dan dengan tetap Husnudzor Bukan dengan Su'udzor Bukan dengan Kebencian Bukan dengan Hikid Bukan dengan Bukut Bukan dengan Iri dan dengki Bukan Kita gak ada Bapanya Dibandingkan dengan Para Luarga Nabi Yang dulu berjuang Dengan Nabi Dan dibandingkan Dengan para sahabat Nabi Yang dulu Banyak berkorban Untuk Allah Dan Rasulnya Mudah-mudahan Allah memberikan Petunjuk Kepada kita Dan kepada semua Sudara-sudara kita Amin Ya Rabbal Alamin Jadi kalau sekarang Kita dengar ada orang Ingin mengkritik Para sahabat Nabi Sudara Kewajiban kita Untuk berdakwah Kepada mereka Ayo Ayo kita bicara Ayo duduk bareng Ayo tunjukkan Apa kau punya dalil Apa kau punya argumentasi Mari Kalau memang kau benar Tunjukkan argumentasimu Tunjukkan dalilmu Nah ini saatnya Para ulama Para haba'e Para masya'e Para kia'e Yang punya ilmu Enggak boleh Diam Sudara Enggak boleh Jadi kalau ada sahabat Dihina Isteri Nabi Dihina Keluarga Nabi Dihina Sudara Ulama mesti bicara Karena ulama Yang punya dalil Karena ulama Yang tahu dalil Karena ulama Yang tahu argumentasi Jelaskan kepada umat Mungkin yang ngeritik itu Enggak paham Cuma ikut-ikutan Mungkin yang nyelak tadi Enggak ngerti Cuma ikut-ikutan Yuk kita ajak Kenapa kau bilang Sayyidina Ali begini Kenapa Apa dalilmu Kenapa kau katakan Siti Fatimah begini Kau baca kitab apa Kenapa kau katakan Siti Aisah begini Dan begitu Apa sih argumentasimu Tanya Tanya Beri kesempatan Dia bicara Sudara Oh saya baca di buku Anu Begini Begini Coba mana bukunya Ayo sama-sama kita lihat Saya juga punya buku Ini kirita yang sebenarnya Itu kirita enggak benar Jadi orang Insya Allah Akan sadar Kembali ke jalan yang benar Sudara Insya Allah Nah jadi Ini tugas ulama Tapi kalau yang bukan ulama Jangan sok berdebat Ini dalil enggak tahu Sok berdebat lagi Ya akhirnya Tonjok-tonjokkan Sudara Jangan Kalau yang enggak punya dalil Bukan ulama Udah diam Serahkan aja kepada ulamanya Biarkan ulamanya Menjelaskan kepada umat Insya Maka itu saya mau tanya Semua yang ada disini Siap cinta kepada Allah Siap cinta kepada Rasul Siap cinta kepada Ahlul Baid Siap cinta kepada para sahabat Takbir Saluh ala nabi Allahumma salli wa sallim ala Yang ketiga Ahlus sunnah wal jamaah Membangun madhabnya atas dasar Hubbul ulama wal umaro Cinta kepada ulama dan penguasa Tapi jangan salah paham Cinta kepada penguasa Bukan berarti ngejilak pemerintah Bukan Nah ini kadang-kadang dipotok Salah paham Kok ulama dan umaro dikintai Maksudnya kinta kepada ulama dan umaro Selama mereka berjalan Di jalan Allah dan Rasulnya Makanya kita mau kasih tau Pemerintah beruntung Indonesia ini mayoritas Ahlus sunnah wal jamaah Pemerintah beruntung Karena ajaran Ahlus sunnah itu Kita mesti tunduk sama pemerintah Kita gak boleh lawan pemerintah Sudara Kecuali kalau pemerintah Sudah keluar dari jalan Allah dan Rasulnya Jadi sebetulnya pemerintah di Indonesia enak Udah jangan langgar syariat titik Rakyat wajib taat Selesai Sudara Ini kan kadang-kadang yang jadi masalah Bahkan pemerintahnya yang langgar syariat Ini yang jadi persoalan Sudara Padahal dengan penduduk mayoritas Ahlus sunnah wal jamaah Pemerintah Indonesia diuntungkan Karena bagian daripada ajaran Ahlus sunnah wal jamaah Tidak boleh Sembarangan untuk kita menggulingkan suatu pemerintahan Sudara Kecuali sangat-sangat-sangat garurat Bahkan Nabi pernah sampaikan kepada para sahabatnya Nanti akan datang suatu zaman Kalian ini hai umat Islam akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk akhla Jelek tingkah lakunya Kemudian sahabat bertanya Apa kita gulingkan dia ya Rasulullah? Apa kita angkat senjata? Kita berontak? Kita gulingkan? Apa jawab Nabi? Loh! Ma'akam as-salah Jangan! Selama dia masih mendirikan sholat Kalau udah gak sholat, bayar uduin Kalau dia masih sholat, jangan dulu Kasih nasihat, kasih peringatan Nah ini yang perlu kita sampaikan Jadi sebetulnya Ahlus sunnah wal jamaah itu indah Kita bukan teroris Kita bukan pembangkang Bukan Kita gak pernah mau lawan pemerintah Enggak Kita gak pernah mau gulingkan pemerintah Tidak Kita bukan politisi Kita hanya menginginkan pemerintah kita Tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya Begitu juga ulama Wajib umat Islam patuh kepada ulamaknya Cinta kepada ulamaknya Bagaimana tidak Allah nyatakan dalam Al-Kur'an mereka wajib umat islam memuliakan para ulama sebagaimana Allah memuliakan mereka saudara dan nabi mengatakan dalam satu hadis al-ulama warasatul anbiya ulama itu adalah pewaris nabi maka itu saudara tunduk kepada ulama dan umar wajib, tapi dengan syarat selama ulama dan umar berada di jalan Allah dan Rasulnya makanya dalam Al-Quran Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum hei orang-orang yang beriman ati Allah taatilah Allah wa ati ur-rasul dan taatilah rasul tapi begitu ulil amri Allah gak katakan wa ati ulil amri enggak di atofkan saja wa ulil amri minkum ada rahasia apa ati Allah taatilah Allah artinya taat kepada Allah mutlak tanpa kompromi Allah suruh apa aja kerjain Allah larang apa saja tinggalkan gak boleh tawar-menawar wa ati ur-rasul dan taatilah rasul taat rasul juga mutlak gak boleh tawar-menawar apa aja yang Nabi ajarkan kerjain titik gak ada tawar-menawar eh giliran ulil amri Allah gak mengatakan wa ati ulil amri enggak Allah atofkan wa ulil amri minkum artinya dan dalam kurung taatilah ulil amru kamu sekalian siapa ulil amri ulama dan umar saudara nah lalu kenapa kau gak pakai ati u di atofkan ada isarat bahwa kita wajib taat kepada ulil amri kalau ulil amrinya ikut Allah dan rasulnya kalau ulil amri baik ulama ataupun umar tidak ikut Allah tidak ikut rasulnya haram untuk kita ikut kepada mereka jadi karena itu saudara taat kepada Allah mutlak taat kepada Rasulullah mutlak taat kepada ulama dan umar bersara selamat menikmati terima kasih